Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone And in this video, I'm going to inform you I'm going to explain you about several materials regarding the debate Jadi, di video kali ini kita masih akan membahas tentang Terms-terms debat dan bagaimana jalannya debat Dan mosi-mosi perdebatannya yang sering digunakan Terutama di dalam perlombaan RMA And in this video, I'm going to give you three things First is about kind of debate competition And secondly is about kind of motion And the last one, I'm going to tell you how to create a good argument Ini jenis-jenis lomba debat Dan di SMA, kita sering menggunakan Asian Parliamentary Di mana satu orang terdiri dari tiga tim Di semua perlombaan debat, pembicara pertama dari tim pemerintah Selalu menjadi yang nomor satu Kemudian akan diikuti oleh pembicara pertama dari tim lawan Jadi, di dalam motion ada yang namanya motion kebijakan Dan juga motion tentang kepercayaan saja Ini bedanya Sekarang kita akan belajar jenis-jenis motion ya Yuk, simak videonya Sekarang, Miss Novi akan memberikan contoh mengenai jenis-jenis motion Yang pertama adalah motion policy Yaitu motion tentang kebijakan Kebanyakan argumen-argumennya Mengenai efektivitas Mengenai justifikasi Kenapa boleh dan tidak boleh kebijakan itu dilakukan Kemudian yang kedua Jenis argumennya bisa berupa tentang argumen dampak Jadi, apa saja sih dampak yang akan terjadi Pada motion kebijakan tersebut apabila dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan Nah, yang kedua adalah jenis motion tentang keyakinan Atau this house believe that Ini adalah motion yang tidak akan dijalankan Dan tidak akan juga dilarang Tapi ini menurut kepercayaan masing-masing Misal, this house believe that we need to glorify our self-proud Jadi, kita harus mengglorifikasi ini Atau menyebarkan tentang pentingnya self-love Bagaimana cara mencintai diri sendiri Nah, di motion-motion seperti ini Kita akan mendiskusikan Tentang bagaimana sih peran self-love Dalam diri kita Dalam sisi positif dan negatifnya Berapa lama sih waktu debat? 7 menit? 20 menit saja? Dan, kalian harus menyiapkan sebaik mungkin ya Ini dia untuk POI Kalian hanya boleh berbicara di menit pertama sehingga menit ke-6 15 detik saja Jangan seperti di kolom komentar Nah, sekarang Miss Novi akan memberikan tips-tips Bagaimana bisa berdebat dengan benar Terutama untuk pemula atau yang belum pernah lomba debat sama sekali Yang pertama, kalian harus memberikan elemen arel dalam setiap argumen kalian Masih ingat kan apa itu arel? Yang pertama, kalian harus ada assertion atau pernyataan dari argumen kalian Misal, kalian bilang ini tidak akan berjalan secara efektif Itu namanya assertion atau pernyataan yang kalian buat Yang kedua, R untuk reason Di balik pernyataan kalian, ini tidak efektif Kalian harus memberikan reason-nya atau alasan Apa sih yang membuat ini tidak efektif? Misal, kalian bisa menjelaskan tentang faktor-faktornya yang mempengaruhi ini tidak efektif Atau kalian bisa juga melalui prinsipnya Emang efektif ini bisa dicapai ketika ada prinsip apa aja sih? Seperti itu Yang ketiga adalah evidence Kalian harus memberikan bukti Bukti ini tidak merely kita ambil kasus dari negara A, negara B Tidak seperti itu Cukup kalian memberikan pendapat kalian saja Dengan hal-hal yang simple Yang itu tuh make sense Untuk juri, itu bisa dibuat menjadi evidence Dan yang keempat adalah link back Kalian harus melink backkan Atau menghubungkan kembali Pernyataan argumen kalian Dengan motion-nya Yaitu dengan topik yang kalian perdebatkan Seperti itu Kemarin sudah belajar tentang aral Nah, sekarang untuk tips yang kedua Yaitu tentang comparison Jadi, kalian harus berani membandingkan dunia kalian Yang akan terjadi dan juga dunia lawan kalian Misalnya ada motion tentang This house would ban inclusive school Jadi, dewan ini akan melarang adanya sekolah inklusif Pertama, kalian harus memberikan penjelasan Tentang perbedaan apa sih sekolah inklusif dan tidak Jadi, sekolah inklusif adalah sekolah ketika ada murid yang bermacam-macam Yaitu misal ada yang mereka punya keterbelakangan mental Atau autism Atau defable Ataupun disable Another disable Kemudian, kalian harus compare nih Dengan ketika memisahkan mereka Mana sih benefit dan juga harm-nya Atau manfaat dan dampak buruknya yang akan terjadi Ketika kalian bisa meng-compare dua dunia tersebut Jangan lupa, kalian harus membesar-membesarkan Poin bagus yang ada di sisi kalian Seperti itu Yang ketiga adalah Membalas rebuttal Atau response rebuttal In a further way, even if Sampai mengatakan even if Yaitu men-switch Atau membalikan keadaan Seperti itu Misal kalian diribat nih Dalam kasus di Southwood ban inclusive school No Because it will be Only create a separatism Between Another student With the special need of student Ini hanya akan membedakan nih Dengan anak berkebutuhan khusus Dan anak normal Nah seperti itu akan create segregation Atau perpecahan seperti itu Nah kalian harus membuat response terlebih dahulu Tidak, ini tidak akan membuat Perpecahan Karena Satu Mereka sendiri Akan belajar sesuai needsnya mereka Yang kedua Kita juga akan selalu mengajari Mengajari mereka Siswa-siswa Yang direguler Untuk saling menyayangi dengan orang lain Jadi bentuk diskriminasi Tidak akan ada Yang ketiga Kalian bisa memberikan contoh Misal di perlombaan olimpiade Dan lain sebagainya Juga ada Untuk khusus orang-orang Di fabel Contohnya Ini menunjukkan bahwa Children with the special need Atau anak berkebutuhan khusus Juga mendapat perhatian Jadi ketika kalian Ban inclusive school Ketika kalian melarang Adanya sekolah inklusif It will be okay anyway Seperti itu But Even if Kalian harus menambahkan Bahkan Jika ini terjadi Misal ada perpecahan Atau misal ada Diskriminasi Dan lain sebagainya Kalian juga Harus bisa berargumen Bahwa Sekarang ini Banyak orang-orang Yang sedang Campaign Untuk Care to another Atau banyak Sekarang orang-orang Yang sedang Mengkampanyekan Ayu saling Menyayangi Atau Ayu saling bertoleransi Seperti itu Jadi Walaupun Even if Diskriminasi Tetap ada Tapi Masih Akan bisa Diatasi Oleh keadaan Sekarang ini Seperti itu Jadi Kita Simpulkan Bagaimana cara Membuat argumen yang baik Yang pertama Harus Areal Dan yang kedua Harus Menggunakan Comparison Perbandingan Antara tim Kamu Dengan Tim Lawan Dan yang ketiga Kalian harus Merespon Rebattle Hingga Even if Seperti itu So This is my Annunciation If you have Any Question Or You have One Question Regarding Debate Or You Are Curious About The Practicality Of The Debate Or In Other Term You Can Contact Me Via Groups Or Personal Chat Will Be Okay And Right Now We'll Give You One Task This Task Is Quite Easy And As I Explained You Before That I'm Going To Give You One Motion And Please Kindly Prepare Your Best Arguments And There Will Be Any Limited Sentence Tidak Akan Terbatas Berapa Kalimat Terserah Yang Penting Ketika Kalian Speech Atau Berbicara Di Depan Maksimum Bisa Disampaikan Dalam Waktu 2 Menit Dengan Motion Setelah Ini Akan Saya Share Thank You Have A Good Jadi Jadi Maksud Motion Ini Yaitu Akan Mengganti Semua Pelajaran Selama Online Klas Menjadi Pelajaran Sosial Seperti Itu Good Luck Everyone